Sorotan selanjutnya, sodara, ratusan sopir truk di Jawa Timur kembali menggelar aksi mogok kerja dan unjuk rasa di depan kantor Dinas Perhubungan Jawa Timur di Jalan Ahmad Yani, Surabaya. Mereka memprotes aturan over dimension dan juga overloading. Para sopir ini, sodara, memarkirkan truknya berjajar hingga nyaris menutup seluruh Jalan Ahmad Yani, Surabaya. Sopir truk ini menuntut pemerintah agar memberantas mafia odol, serta membuat aturan agar pengusaha tidak memberikan ongkos yang semena-mena. Para sopir truk logistik yang menggelar aksi mogok itu kemudian ditemui langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardag. Menurut Emil, Pemprov akan memberikan kelonggaran aturan kapasitas muatan asal tidak membahayakan pengguna jalan dan mempersilahkan untuk melakukan ujikir. Yang kedua, bahwa kalaupun lewat jembatan jimbang atau apa tidak untuk ditindak. Kita pastikan itu bisa jangan bekerja, tidak ada amaran dari BPDD Kemenuk yang akan sempurna menindak. Karena kita tahu ini masih belum layak. Sebelumnya saudara, konvoy puluhan sopir truk yang akan berunjuk rasa di kantor Gubernur Jawa Timur ini pun menyebabkan kemacetan lebih dari 2 km di ruas jalan penghubung Surabaya Mojokerto, tepatnya di jalan Raya Taman Sidoarjo. Untuk mengurai kemacetan, petugas sempat mengalihkan kendaraan pribadi dan mengerahkan lebih dari 200 personil dari Polresta Sidoarjo. Kepulangan dari rekan-rekan yang menyampaikan aspirasi, nanti kita bantu, kita bantu kelanjaran maupun kita selimuti aksi yang maaf kembali ke sasaran masing-masing. Aksi menolak aturan overdimension dan overloading truk juga terjadi di Semarang, Jawa Tengah, saudara. Puluhan sopir truk ekspedisi dan logistik ini datang ke kantor Gubernur Jawa Tengah meminta Gubernur menyuarakan penolakan aturan pembatasan kapasitas dan juga dimensi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.